Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi di channel serba serbi teman-teman ternyata masih banyak yang belum tau bagaimana caranya mengirim gambar di whatsapp dan ketika kita ingin orang yang kita kirimin gambar itu fokus di bagian tertentu lalu kita bulletin bagian itu atau kita kasih tanda panah di bagian itu nah ini ternyata masih banyak yang belum tau ya mari kita praktekan jadi pertama ketika kita ingin mengirim gambar berarti gambarnya harus kita siapkan dulu biasanya gambar itu akan terlihat di gallery maka kita cari program gallery ini sudah ketemu program gallery ada di di paling kiri ya kita pencet saja nah terus kita pilih gambar yang akan kita kirim karena saya digambar di folder ini ada satu gambar yang ingin saya kirim yaitu gambar saya pencet salah satu ya iya ini ini ingin saya kirim ke suatu grup whatsapp dan saya ingin orang memperhatikan buku saya yang oleh karena itu saya nanti akan bulletin bukunya pertama adalah begini setelah gambar itu terbuka kemudian kita sentuh layar supaya supaya muncul menu di bawah itu ada menu share kita akan share ke whatsapp sekali lagi kita sentuh layar saya akan share ke whatsapp share pencet aja sharenya kita tunggu nah ketemulah menu whatsapp sekarang saya pencet whatsappnya ya dan sekarang saya pilih di bulatan atas itu di menu atas itu search icon search itu kita pencet saya pilih kemana yang saya ingin kirim misalnya ke orang ya nama orang tapi saya ingin kirim di grup misalnya divisi suksesnya kebetulan divisi suksesnya ada disini tetapi kalau tiga kita boleh menambahkan beberapa kata yang paling depan misalnya V nah seperti ini sukses nah sehingga nanti kalau kebetulan grup itu ada di scroll bawah dia akan naik ke atas hanya visi sukses saja yang muncul dan saya kemudian mari kita klik ya di grup visi suksesnya saya pencet sekarang ada tanda panah ke kanan setelah kita pencet jadi ada tanda hijau centrang hijau itu artinya akan kita kirimi kita next dengan tanda panah ke kanan di bulatan warna hijau di bawah next nah ini sudah siap untuk dikirim kalau ini kita kita langsung pencet tanda panah di bulatan bawah hijau itu tanda panah putih di dalam bulatan hijau di bawah maka ini sudah terkirim tapi saya ingin memberi tanda dulu sebelum dikirim saya ingin beri tanda dulu perhatikan di bagian atas menu di bagian atas di paling kanan itu ada gambar pensil nah disitulah kita tempatnya untuk mengedit menggunakan pensil itu sekarang kita pencet di gambar pensilnya gambar pensil kita pencet nah begitu kita pencet gambar pensilnya ada pilihan warna di bagian kanan ya ada pilihan warna di bagian kanan ini kalau kita pilih merah maka background dari pensil yang bulat itu akan jadi merah nah begitu kalau kita pilih putih apa artinya nanti pen tintanya itu akan berwarna sesuai dengan background yang kita pilih misalnya saya pilih merah itu oh terlalu besar kalau ini salah menurut saya karena terlalu besar maka di di tanda panah melengkung ke kiri tanda panah belok ke kiri yang di bagian atas itu itu artinya andu nggak jadi saya nggak jadi buletin pakai warna merah maka saya andu pakai tanda panah itu yang ke kiri iya ternyata karena backgroundnya merah saya ingin kasih warna apa ya coba biru coba biru biru ya biru dengan memencet itu garis warna-warni pelangi yang memanjang dari atas ke bawah kita pencet warna yang biru maka tinta kita berarti sudah kita siapkan biru mari kita coba bagus nggak oke ternyata masih kurang oke juga bagaimana kalau saya pilih putih eh sorry andu dulu ya andu berarti tanda panah di atas ya tanda panah ke kiri andu saya pilih tanda warna putih kita buletin pakai warna putih oh ternyata bagus cuma terlalu besar ya andu lagi nah sekarang kita buletin pakai yes ya tapi kok buletan kayaknya nggak bagus ya ini kerasannya lebih bagus lebih pas kalau tanda panah aja oh iya saya andu saya nggak jadi buletan saya kasih tanda panah saja straight nah ya dengan tanda panah ini maka orang akan memfokuskan itu lho buku itu lho beli kira-kira begitulah ya sekarang sudah siap dan kita tinggal mengirimkan lihat di bawah panah yang ke kanan itu adalah siap untuk mengirimkan ke grup yang sudah kita pilih tadi 1 2 3 dan sekarang sudah terkirim nah sahabat-sahabat itu tadi adalah mengirimkan gambar dari galeri jadi gambarnya sudah tersedia ya sebelum kita kirim kita edit dulu kita kasih tanda tetapi sekarang gambarnya adalah bukan di galeri tapi gambarnya ngambil dari kiriman orang lain ya ngambil dari kiriman orang lain saya akan forward ke orang yang lain lagi misalnya saya akan forward ke grup gitu tetapi sebelum saya forward ke grup saya edit dulu saya kasih tanda dulu nah bagaimana caranya mari kita coba ya saya akan pilih gambar dari teman saya misalnya dari grup CTC Jakarta misalnya CTC DKI 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 ya CTC Forum DKI kelihatan itu saya pilih di baris kedua CTC Forum DKI ya terus kemudian saya cari gambar gambar yang mau saya kirim nah ini saya ketemu sebuah chat misalnya chat ini saya akan forward ke ke grup yang saya inginkan ya tetapi sebelum saya forward itu saya ingin kasih tanda dulu bagaimana ya sekarang chat ini kita sentuh supaya ya siap dikirim di atas itu ada tanda panah ke kanan artinya untuk mengirim ada buletan 3 nah kita tidak mengirim langsung kalau kita kirim langsung gak bisa kita edit ya gambar ini belum siap di edit sekarang editnya harus di galeri maka untuk menuju ke galeri kita pilih yang titik 3 saya ulangi jangan dipilih yang share langsung karena ini bukan dari galeri gambar ini masih gambar view whatsapp maka kita harus menuju ke galeri dulu supaya kita bisa edit supaya bisa menuju ke galeri saya pilih yang sebelah kanannya yang titik 3 kita pilih yang titik 3 nah disitu ada view in galeri kita pilih view in galeri oke ada pilihan apa saja yang mau kita pakai ya tentu saja galeri kalau kita namanya view in galeri maka kita pilih icon atau gambar galeri kita pilih gambar galeri siap deh sekarang kita sudah mendapatkan gambar yang seolah-olah sudah ada di galeri nah seperti tadi urutannya kalau kita sudah mendapatkan gambar yang sudah di view oleh galeri kita siap ngirim caranya ngirim berarti kita sentuh gambarnya di bawah itu ada tanda share ya di bawah ada tanda share nah hilang lagi kita sentuh gambarnya di bawah ada tanda share dan kita langsung pencet ya sentuh gambarnya ada tanda share kita pencet iya nah sekarang kita pilih mau dikirim kemana ke whatsapp ya saya akan dikirim ke whatsapp oke dan saya pilih group mana yang akan saya kirimi misalnya disitu sudah ada visi sukses ya tetapi sebagai contoh saja misalnya visi suksesnya listnya ada di bawah disini maka saya harus ketik visi sukses supaya dia keluar sendirian nah itu dia visi sukses di paling atas dan sekarang saya pencet visi sukses sudah kita lanjutkan di buletan paling bawah itu kita kirim kita send tapi dia tidak langsung send karena kita masih ada kesempatan untuk nah sekarang sekarang kita kesempatan untuk edit coba perhatikan bagian atas ya tombol-tombol atas itu paling kanan sekali lagi ada tombol pensil ya kita pencet tombol pensil nah muncul deh warna-warnanya saya misalnya ingin orang yang tak kirimi yang saya kirimi itu memberikan perhatian pada kalimat menyembuhkan luka batinnya mas dan menguatkan mentalnya nah kalimat itu saya ingin kalimat itu diperhatikan maka saya kasih buletan kalau ini backgroundnya hijau rasanya kita kasih buletan warna merah akan mendapatkan perhatian maka saya pilih ya saya pilih pencet di sekali lagi pelangi yang dari atas ke bawah itu ya warna-warni itu pilih yang warna merah saya pilih warna merah berarti kita sudah menyiapkan tinta dari pen kita atau pensil kita warna merah sekarang tangan kita tangan kita ya tangan kita kita sentuhkan ke layar dan membuletin memberikan buletan ya memberi tanda oke menyembuhkan luka batinnya mas dan menguatkan mentalnya ini akan saya kasih tanda set iya begitu ya kira-kira waduh lah kalau kepotong katanya-nya saya ulangi lah undo ingat di atas tanda panah di kiri undo iya menyembuhkan luka batinnya kita pakai jari iya terus ujung iya oke itu bagus ya nah sudah sekarang sudah kita kasih tanda dan sekarang kita kirimkan panah di bawah pencet iya jadi dah sudah terkirim ya sudah terkirim selesai demikian yang bisa kami bagi kepada saudara-saudara semuanya dan jangan lupa di subscribe di like subscribe dan bagikan kepada semua orang supaya video makin bermanfaat terima kasih tunggu tips berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih